assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi apa kabarnya anak kami semua nah tentunya semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam bidungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alami nah baik disini kita yaitu mewarnai gambar kuda nah jadi gambar kuda itu merupakan hewan peliharan juga ya nah seperti apakah secara pewarnaannya nah disini kita akan belajar sama-sama teknik cara mewarnai oke sebelum kita mewarnai nah disini kita tambah-tambah dulu bagian yang kosong pada gambar ini ya nah yang pertama kita buat garis dulu nah setelah garis ini tuh garis tanahnya lalu kita bisa tambah dengan bagian rumput nah biar gambarnya bisa penuh jadi ini masih secara sederhana ya nah setelah kita selesai nah kira-kira apa yang bisa kita tambah nah kita mau tambah pohon caranya pohon garisnya dua lalu seperti huruf P kita gabungkan dan lalu kita buat daunnya seperti ini aja suka tapi mau seperti apa daunnya oke di sebelahnya juga masih bisa kita tambah pohon-pohonnya biar nampak kesannya penuh ya gambarnya jadi penuh oke untuk yang di bawah itu untuk bisa ditambah dengan rumput yang panjang-panjang-panjang seperti ini oke sekarang kita mau mewarnai oke kali ini kita mewarnai nya yaitu teknik bulat-bulat ya Nah kita menggunakan warna hijau dulu hijau dua nah disini kita buat seperti ini ini aja hijaunya nah agak lonjong-lonjong kita kasih lagi di sebelahnya kita cari aja dimana bagian yang kosong jadi kita tambah ini disini dan dibawah dan di nah oke setelah selesai baru kita ikuti pinggirnya dengan warna hijau muda nah untuk hijau mudanya kalau mau dibuat semua hijau mudanya bisa nah mana tahu sampai mencampur dengan yang warna lain udah cukup dengan hijau muda semua hijau muda bisa untuk hijau muda disini kita buat hijau mudanya mengelilingi warna hijau tua nah tapi usahakan tidak nampak putih-putih seperti ini ya ingat kalau mau warnai hijau muda semua bisa kalau tidak mau kita kita bisa campur dengan warna putih bisa atau warna kuning bisa jadi bebas mau warnanya warna apa yang jelas habis warna hijau muda warna yang paling mudanya nah selalu warnanya kalau masih belum menyatu ini kita warnanya bisa kita satukan pakai tangan kita usap-usap seperti ini biar warnanya bisa menyatu oke untuk warna kuda kita mau buat warna kuda warna coklat nah coklatnya ikuti aja sebagian-sebagiannya contohnya seperti untuk kakinya kita buat separuh-separuh nah coklatnya ya ini separuh-separuh bagian bawahnya kita buat warna coklat nah untuk bagian kepalanya kita kasih warna coklat juga nah separuh nah lanjut kalau sudah siap baru kita mau buat warnanya kalau mau coklat muda bisa atau kita kita buat aja coklat warna krim warna krim warna krimnya buat semua ya semua warna krim pelan warnanya usahakan tidak keluar dari dan tidak nampak putih-putih nah kalau warnanya masih belum menyatu masih bisa kita usah pakai jari-jari tapi jangan kotor ya kalau kotor gelap dulu nah ini untuk rambutnya rambutnya kita kasih warna coklat nah coklat 2 kalau tidak ada coklat 2 coklat yang seperti badannya bisa juga coklat 2 ini kita pasangkan dengan warna ya warna krim aja oke nah selesai lalu kita buat warna ngumput yang panjang kita kasih warna hijau 2 hijau 2 nya separuh aja atau mau buat semua bisa nih kita campur hijau 2 dengan warna kuni atau mau pakai hijau udah bisa oke lanjut kita warnai rupunya kita kasih dulu warna hitam nah habis hitam nah kalau mau tidak tidak pakai hitam bisa aja langsung ke warna hijau hijau tua hijau muda hijau muda mau buat semua bisa nah lanjut ke habis muda habis hijau muda kita buat warna kuning tapi kalau mau buat warna putih bisa juga oke untuk batangnya kita buat warna hitam nah untuk daun pohonnya ini kita kasih warnanya hijau tua nah habis hijau tua lalu kita buat hijau muda hijau muda habis itu habis hijau muda boleh warnanya kuning ini kita buat kuning atau mau buat warnanya di oke untuk batangnya kita buat warnanya coklat nah coklat pasangannya kita buat ya warna krim nah oke lanjut ke warna langitnya nah jadi kalau mau warnai langitnya bisa diwarnai nah tapi kalau tidak mau warnai langitnya sudah tidak apa-apa ya juga ya nah jadi cukup langitnya warnanya putih gitu aja bisa tapi kalau mau dibuat bisa aja berarti warnanya biru tua biru muda biru mudanya mau buat kalau semua bisa atau mau dicampur lagi warna putih bisa juga oke untuk tahap terakhir yaitu tahap pendebalan nah disini kalau ada pensil pendebal bisa ditebali gambarnya ya ini fungsinya untuk mempertegas gambar-gambarnya biar lebih cantik oke gambarnya sudah selesai ya ini ya 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 ya